Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, berjumpa kembali di ME Tutorial Oke, pada kesempatan kali ini saya mau bahas tentang Redmi Note 8 ya Jadi saya kedatangan Redmi Note 8 Kata yang punya itu sinyal tidak muncul teman-teman Jadi tanda silang ya Dan disini menggunakan kartu Telkomsel Oke, jadi sebelumnya kita cek dulu penyebab dari Redmi Note 8 yang tidak muncul sinyal ya Sudah saya coba mode pesawat, namun tetap tidak muncul teman-teman untuk sinyal ya Kemudian kita cek email ya, kita tekan bintang pagar 06 pagar Di dial panggilan Disini email 1 0, email 2 juga 0 teman-teman Dan selanjutnya kita coba masuk ke menu setelan Kemudian kita masuk ke tentang telepon Disini kita pilih keseluruhan spesifikasi Dan teman-teman cek di versi Pita Basis Jadi untuk versi Pita Basis disini harusnya ada kodenya teman-teman Tapi disini tidak diketahui Jadi versi Pita Basis hilang, email hilang Seperti itu ya kasusnya Yang menyebabkan HP ini tidak muncul sinyal Dan untuk mengatasi Redmi Note 8 yang versi Pita Basis hilang Lalu image juga 0 ya Sinyal tidak muncul Sebelumnya kita cek dulu Disini kebetulan backdoor belakang sudah saya lepas Dan saya perhatikan Untuk lem backdoor itu masih lem bawaan dari pabrikan ya Berwarna putih Jadi tidak menggunakan lem LCD Kemudian di baut itu juga ada segel teman-teman Tapi saya tidak tahu ini sudah pernah bongkar atau belum yang pasti Tapi segelnya masih ada Dan saya beranggapan HP ini belum pernah dibongkar gitu saja ya Karena segel masih ada Dan lem masih menggunakan lem bawaan dari pabrikan Dan langkah selanjutnya Kita coba lepas dulu untuk slot SIM-nya Supaya HP tidak mendeteksi kartu SIM Setelah kartu SIM kita keluarkan Kita coba masuk ke menu setelan Lalu teman-teman bisa cari di Akun dan sinkron ya Disini untuk akun Google Kita lockout dulu Jika terdapat akun Mi Kita lockout dulu teman-teman Jika akun Google sudah tidak ada Dan akun Mi sudah kosong Teman-teman masuk ke menu tentang telepon Kemudian masuk saja ke cadangkan dan pulihan Jadi untuk pemulihan otomatis kita matikan Kemudian cadangkan data saya juga kita matikan Setelah keduanya kita matikan Kita kembali Kita masuk ke setel ulang pabrik Kemudian kita pilih Hapus semua data Lalu kita pilih setel ulang pabrik teman-teman Kita tunggu sampai durasinya Habis ya Kemudian kita klik berikut Kita tunggu lagi Sampai Opsi oke bisa kita pilih Jadi disini saya lakukan Factory reset ya Kita reset Kembalikan ke setel ulang Pabrik teman-teman Kenapa saya lakukan setel ulang Karena yang pertama itu Saya menganggap HP ini belum pernah dibongkar Dan sekilas saya lihat itu Untuk mesin juga masih bersih ya Dan yang kedua Untuk kasus versi pita basis dan Imei itu Ini sambil kita setting ya sampai masuk ke menu Versi pita basis dan Imei itu Permasalahan bisa di software Kemudian bisa juga di hardware Kalau di software Untuk step pertama Secara urutan kita bisa lakukan Heart reset dulu seperti ini Jika setelah kita lakukan reset Tetap nihil Kita bisa lakukan full flashing frame bear ya Menggunakan Mi flash teman-teman Dan jika reset dan full flashing juga Tetap tidak membuahkan hasil Masih Kambuh-kambuhan ya Jadi kadang sinyal muncul Kadang hilang Itu Baru kita eksekusi di hardwarenya Di IC sinyal Dan setelah Saya setting HP berhasil masuk ke menu Disini coba kita Cek untuk Imei nya Kita masuk ke dial Panggilan Kita ketikkan saja Bintang pagar 06 pagar Dan bisa teman-teman perhatikan Untuk Imei sekarang sudah muncul Selanjutnya Kita keluar dulu Kita masuk ke menu Setelan Kita cek Untuk versi Pita basis Apakah versi Pita basis Sudah kembali Atau Tetap tidak diketahui Di keseluruhan spesifikasi ya Kemudian untuk versi Pita basis Sekarang sudah muncul Kembali teman-teman Jadi kode-kode seperti ini Bukan tidak diketahui Seperti tadi Nah setelah Imei muncul Dan versi Pita basis Muncul Baru Kita pasang kembali Slot SIM nya Atau kartu SIM nya Dan setelah saya bayang kartu SIM Ternyata HP tidak langsung mendetek Kartu data ya Jadi kita bisa coba Nyalakan dulu untuk mode pesawat Setelah itu kita matikan lagi Dengan tujuan untuk merefresh jaringan Teman-teman teman-teman Dan anehnya ketika saya akan matikan Mode airplane ataupun mode pesawat Tapi malah restart Dan untuk step selanjutnya Kita bisa lakukan full flashing ya Tapi disini saya akan tunggu dulu Apakah Imei dan versi bitabasis Akan hilang lagi Atau masih tetap Muncul teman-teman Secara urutan kurang lebih seperti itu ya Dan sampai disini Untuk Sinyal sudah muncul Jaringan 4G sudah menangkap Tinggal kita coba cek Imei nya lagi Dan mungkin tidak semua Redmi Note 8 Bisa down dengan cara ini teman-teman Jadi untuk Step by step nya Ya pertama kita bisa lakukan Heart reset dulu Kemudian jika heart reset Belum membuahkan hasil Kita lakukan full flashing Kalau full flashing tetap Nihil juga Baru kita eksekusi di hardware nya Dan sampai disini Untuk versi pita Tidak hilang teman-teman Sinyal tetap 4G Kita coba Untuk tes Cek pulsa ya Dan untuk cek pulsa pun Aman teman-teman Oke teman-teman Mungkin sekian dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh